Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Good English. Pembelajaran kali ini adalah berlatih menggunakan kata kerja compete, artinya bersaing, dan kata kerja cater, artinya menyediakan atau memenuhi. Kata kerja yang pertama kita gunakan adalah compete. Kalimat nomor satu. Perusahaan kami selalu mencari cara baru untuk bersaing di pasar. Perusahaan kami, our company, selalu, always, mencari cara baru, look for new ways, untuk bersaing, to compete, di pasar, in the market. Inilah kata-kata yang dipilih untuk membuat kalimat nomor satu. Lalu Anda dipersilakan untuk menyusun kata-kata ini menjadi kalimat bahasa Inggris. Waktu Anda 15 detik. Subjek kalimat ini adalah our company. Dikuti oleh always keterangan waktu, looks for, artinya mencari. Kata kerja look ditambah S menjadi looks, karena digunakan oleh subjek tunggal, our company. New ways, cara-cara baru, karena ways itu adalah benda jamak. To compete adalah kata kerja, artinya bersaing, in the market, di pasar. Kalimat ini dalam bentuk simple present tense, karena menggunakan kata kerja look adalah kata kerja bentuk pertama. Agar Anda bisa berbicara dengan baik, bisa dipahami orang lain, maka sangat perlu Anda bisa mengucapkan dengan baik. Sekarang giliran Anda untuk berlatih membaca. Kalimat nomor dua, para koki akan bersaing dalam kompetisi memasak, untuk memamerkan keterampilan mereka. Para koki, the chefs, akan bersaing. Dalam kompetisi memasak, in a cooking competition, untuk memamerkan, to showcase, keterampilan mereka, their skills. Susunlah kata-kata ini menjadi kalimat bahasa Inggris. Subjek kalimat ini adalah the chefs, subjek jamak. Kemudian will adalah model verb, dikuti oleh kata kerja compete, yang artinya bersaing. Will compete, artinya akan bersaing. Sehingga kalimat ini dalam bentuk simple future tense. In a cooking competition, dalam kompetisi memasak. To showcase, adalah lagi kata kerja, artinya memamerkan, their skills. Keterampilan mereka. Skills adalah benda jamak, diterangkan oleh their, artinya milik mereka. Silakan Anda berlatih membaca. Kalimat nomor 3, para musisi itu akan bersaing dalam pertunjukan bakat, untuk memenangkan kontrak rekaman. Silakan Anda menyusun kata-kata ini untuk menjadi kalimat bahasa Inggris. Subjek kalimat ini adalah the musicians, adalah subjek jamak. Berikutnya will adalah model verb, yang dikuti oleh kata compete, adalah kata kerja bentuk pertama. Namun will yang menentukan kalimat ini dalam tense yang mana. Dengan adanya will, berarti tense kalimat ini adalah future tense, menunjukkan peristiwa yang akan terjadi di saat yang akan datang. Dalam pertunjukan bakat, to win adalah kata kerja, artinya untuk menang, a recording contract, yaitu kontrak rekaman. Silakan Anda berlatih membaca. Kalimat nomor 4, siswa-siswa itu sangat antusias untuk bersaing dalam kompetisi debat. Silakan Anda menyusun kata-kata ini menjadi kalimat bahasa Inggris. Subjek kalimat ini adalah the students, subjek jamak. Sehingga menggunakan to be are, yang dikuti oleh kata excited, yang artinya antusias. Kata excited bukan kata kerja, maka dari itu perlu to be, sebagai pengganti kata kerja. To compete adalah bersaing, kata kerja, in the debate competition, dalam kompetisi debat. Silakan Anda berlatih membaca. The students are excited to compete in the debate competition. Kalimat nomor 5, para perenang akan bersaing dalam gaya berenang yang berbeda. Silakan Anda menyusun kata-kata ini menjadi kalimat bahasa Inggris. Subjek kalimat ini adalah the swimmers, artinya para perenang. Subjek jamak, kemudian will adalah model verb, kata kerja compete, in different swimming styles. Kata different artinya berbeda. Swimming styles artinya gaya berenang. Jadi yang sebagai pokok adalah gaya berenang, diterangkan oleh kata different. Kata different artinya berbeda, different adalah jenis kata sifat. Silakan Anda berlatih membaca. The swimmers will compete in different swimming styles. Kalimat nomor 6, perusahaan memutuskan untuk menyediakan makan siang untuk karyawan. Perusahaan, the company, memutuskan, decided, untuk menyediakan, to cater, makan siang untuk karyawan, lunch for the employees. Susunlah kata-kata ini menjadi kalimat bahasa Inggris. Subjek kalimat ini adalah the company, subjek tunggal. Diikuti oleh kata kerja decided, kata kerja decided adalah kata kerja bentuk kedua, yang artinya memutuskan. Sehingga kalimat ini dalam bentuk simple past tense, menggunakan kata kerja bentuk kedua. To cater artinya menyediakan, lunch artinya makan siang, for the employees, untuk para karyawan. Yaitu ditambahkan, kata employee menjadi employees, dijadikan bentuk jamak dalam bahasa Inggris. Karena makna yang ini disampaikan adalah, para karyawan, bukan satu karyawan. Silakan Anda berlatih membaca. The company decided to cater lunch for the employees. Kalimat nomor 7 Perencana acara akan menyediakan semua kebutuhan pesta Anda. Perencana acara The event planner Gunakanlah kata-kata ini untuk membuat kalimat bahasa Inggris. Subjek kalimat ini adalah, the event planner Perencana acara Kemudian, will model verb Cater, kata kerja To all your party needs Yang artinya Untuk semua kebutuhan pesta Anda Jadi, all semua Your, milik Anda Party, pesta Needs adalah kebutuhan Susunan antara party dengan needs diperhatikan Jadi, kata party menerangkan kata needs Party needs Kebutuhan pesta Jadi, yang utama adalah Kebutuhan Yaitu kebutuhan apa? Tentunya, kebutuhan pesta Maka dari itu, kata pesta menerangkan kata kebutuhan Silakan Anda berlatih membaca The event planner The event planner will cater to all your party needs Kalimat nomor delapan Resort ini menawarkan berbagai kegiatan Untuk memenuhi kebutuhan para tamu Resort ini The resort Menawarkan Offers Berbagai kegiatan A range of activities Untuk memenuhi kebutuhan para tamu To cater the guest's needs Susunlah kata-kata ini Untuk membuat kalimat bahasa Inggris Subjek kalimat ini adalah The resort Adalah benda tunggal Sehingga kata kerja offer menjadi offers A variety of activities Sama dengan a range of activities Anda bisa menggunakan a range atau a variety Sama artinya To cater Untuk memenuhi The guest's needs Kebutuhan para tamu Perhatikan untuk kata guest's Ada apostrope paling akhir Menunjukkan bahwa Dia menerangkan kata needs Yaitu kebutuhan para tamu Kalimat ini dalam bentuk simple present tense Karena menggunakan kata kerja offer Yaitu kata kerja bentuk pertama Hanya kata kerja bentuk pertama Yang boleh ditambah S Itu yang perlu juga Anda ingat Silakan Anda berlatih membaca The resort offers a variety of activities To cater the guest's needs Kalimat nomor sembilan Silakan Anda menyusun kata-kata ini Untuk menjadi kalimat bahasa Inggris The software is designed to cater to the needs of the beginners Pokok kalimat ini adalah The software Kemudian To be is Untuk benda tunggal Atau benda tak bisa dihitung Is designed Dirancang Perpaduan antara to be is Dengan kata kerja bentuk ketiga Designed Itu membentuk kalimat pasif Yang artinya di Dirancang To cater Untuk memenuhi To the needs Untuk kebutuhan Of the beginners Of the beginners Yaitu untuk para pemula Silakan Anda berlatih membaca The software is The software is designed to cater to the needs of the beginners Kalimat nomor sepuluh Tokoh ini bertujuan untuk Memenuhi permintaan dari komunitas setempat Tokoh ini bertujuan The shop aims Untuk memenuhi To cater Permintaan The demands Dari komunitas setempat The local community Silakan Anda menyusun kata-kata ini Menjadi kalimat bahasa Inggris Subjek kalimat ini adalah The shop Adalah subjek tunggal Dikuti oleh kata kerja aim Menjadi aims To cater Artinya untuk memenuhi To the demands Yaitu memenuhi permintaan Kata demand Artinya permintaan Of the local community Yaitu permintaan dari Komunitas setempat Kalimat ini juga dalam bentuk simple present tense Karena kata aims adalah kata kerja bentuk pertama Silakan Anda berlatih membaca The shop aims to cater to the demands of the local community Para sahabat Good English Channel Demikian tadi Anda telah berlatih membuat Sepuluh kalimat Masing-masing kalimat sudah kita bahas bersama-sama Untuk memahami Baik arti maupun Posisi kata-kata yang digunakan Serta jenis kata apa yang digunakan Dalam kalimat apa Dengan pemahaman itu Anda diharapkan Akan mencapai Untuk mahir berbicara bahasa Inggris Namun tentu Anda perlu bersabar Akan kami lanjutkan video-video ini Dengan kata kerja-kata kerja lainnya Pada video kali ini Anda baru sampai pada Kata kerja yang berawal dengan huruf C Para sahabat Good English Channel Demikianlah pembelajaran kita kali ini Dan kita lanjutkan nanti Pembelajaran pada video-video berikutnya Terima kasih atas perhatian Anda Sampai jumpa Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda